Halo semuanya, disini kami kelompok 7 OAK 59, mau kasih tau kalian buat siapapun yang nonton video ini tentang gimana sih cara pakai masker yang benar, karena seperti yang kita tau, sekarang aku masih tuh dari kebutuhan wajib ya buat kita kesempatan itu, udah pasti banget harus pakai masker kemana pun. Nah, tapi masih banyak aja nih yang masih salah pakai masker, kalian masih tau gimana sih cara pakai masker yang benar. Yuk, silahkan! Oke, jadi yang pertama itu, kita bisa masih di taman mengundangkan sabun dan air pengalir sebelumnya ke masker. Nah, tapi kalau misalnya lagi di perjalanan terus kita nggak nemu air atau sabun, kita bisa pakai yang sanitizer. Ya, itu kita harus pastikan masker yang kita punya itu dalam kondisi yang baru, dan juga bersih. Jangan sampai yang udah rusak tuh masih kita pakai. Ini ya guys. Cara menggunakan masker yaitu kita pakaikan hingga menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu seperti ini. Selanjutnya, supaya kan tidak ada celah pada masker. Jadi kita harus pastikan ini celah-celahnya tidak ada ya, supaya bakteri tidak masuk. Untuk langkah pikirnya, jangan lupa untuk mengganti masker tulang pajak pemakaian. Halo semuanya. Halo. Gak kerasa ya, sebentar lagi di dalam SBNPTN 2015 ini. Nah, sekarang soal masa yang ini kan berhasil banyak yang membuka. Dari kompos 7, o'fabak 59, dan lain. Soal secara dimana kita akan membahas-bahas soal tirak teguan pada SBNPTN. Jadi untuk materi pertama, kita akan membahas tentang soal bahasa pandang. Berikut ini adalah beberapa kata yang diperjemahkan dari bahasa buatan. Pertama, ada gilom linea yang berarti baju cerah, ada gilom linea yang berarti kasuh laporan, Dan ada gelo-geri yang berarti laporan cuaca. Pertanyaannya adalah, apakah yang mungkin berarti cuaca cerah? A. Gemo gila, B. G. G. M. C. Gemo mitu, D. G. Mita, atau E. G. M. Gila. Untuk menjawab soal bahasa pandai ini, kita ceritakan satu-satu ya. Jadi gelo-girinya yang berarti baju cerah. Kita asumsi kan gelo-girinya itu adalah baju dan linia artinya cerah. Gimo yang artinya cerah dan linia yang artinya baju. Lalu ada gelo-girinya yang berarti kartu laporan. Kita asumsi kan gelo-girinya berarti laporan dan mitu yang berarti kartu. Dan gelo-girinya yang berarti laporan cuaca. Kita asumsi kan gelo adalah cuaca dan giri adalah laporan. Berarti kata apa yang mungkin berarti cuaca cerah. Berarti jawabannya adalah Gimo. Kita lanjut satu angka dari 8 ke 6. 8 ke 6 itu minus 2. 6 ke 4 itu minus 2. 4 ke 2 itu minus 2. Dan 2 ke titik-titik itu juga minus 2 karena semua polanya sama. Berarti 2 minus 2 sama dengan 0. Oke ini jawabannya nomor 1, 0. Lanjutkan nomor 2 ya. Nomor 2 itu, dari 5 ke 7 itu plus 2. 7 ke 11 itu plus 4. 11 ke 19 itu plus 8. Ini kan 2, 4, 8. Ini kayaknya itu apa? Pangkat 2 gitu loh. 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 1 pangkat 3, 8. Seterusnya ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128 berarti. 131 ditambah 128 sama dengan hasilnya 259 yang C. Di sini soalnya itu, yang ditanya itu nilai rata-rata kelas. Nah jadi dia mau cari kelas terbaik nih. Dan kita harus menghitung rata-rata dari semua pelajaran ini. Nah kalau dikali ini kan, yang ditahui itu baru rata-rata permata pelajaran. Sedangkan kita harus tahu rata-rata bagian semuanya. Nah gimana caranya? Jadi ini sih, kan ada matematika, ada fisika, ada sininya sama dan biologi. Nah kita ambil contoh yang harus aduh. Jadi untuk mengetahui total nilai matematika dan semua pelajaran, kita itu harus mengalihkan nilai matematika yang 8,5 ini dengan jumlah suruh siswa yang ada di kelas. Jadi 8,5 x 50. Begitu juga fisika yang menjolong ini. Jadi nanti 7 x 50, 8 x 50, 8 x 50, 8 x 50 juga di kelas 50. Nanti hasilnya itu, kita juga jumlah semuanya. Habis itu dibagi sama, tadi kan kita katakan, alimakunya itu ada 4 kali, jadi matematika di kelas 50, fisika juga di kelas 50, tinggi di kelas 50, jadi hasil yang diniwai sama tadi itu, dibagi sama 200. Jadi hasilnya, itu kan tadi yang kelas itu, udah aku hitung, itu 1500. Nah dibagi sama jumlah siswa itu ada 200, sekarang dikalian 4 tadi. Nah hasilnya yang kelas 3 ini, ratanya adalah 7,5. Nah sekarang itu lagi kelas yang B ini, yang kelas 3B. Jadi yang matematika juga sama tadi, kali sama jumlah siswanya, terus kita jumlah semuanya itu, hasilnya 1372,5. Nah itu kita dibagi sama, jumlah siswa dikalian 4,5 di sini 45, kita kaliin 4 itu 180. Jadi tadi yang 1372,5, kita lagi sama 180. Nah ratanya itu 7,625. Nah terus habis itu kita lanjut sekarang kelas 3B sama kayak sejumnya, sama kalian kaliin semua, terus kalian jumlah, itu tuh dapat hasilnya 1550. Terus kita bagi sama jumlah siswa ini dikalian 4, jadi 1550 kita bagi sama 200, hasilnya itu 7,75. Nah selanjutnya yang kelas 3D ini juga sama, kalian kali semuanya, terus kalian jumlah, terus kalian dapat hasilnya 1240, habis itu dibagi sama jumlah siswa dikalian 4, yaitu 40 dikalian 4. Nah jenis itu 7,75 dapat ratanya. Nah sekarang kita kelas 3B, jadi di kelas 3B itu, sama kita kali semua sama jumlahnya, jumlahnya 45, kita jumlah itu kelasnya 1440. Nah jenis itu kali yang bagi sama, kan jenis itu dikalian 4,75 dikalian 4, itu 8,80. Jadi 1440 dibagi 1440, kelasnya 8. Nah jadi tadi yang kita lihat, dari semua ratanya yang paling tidak itu kelas 3B, yaitu ratanya 8, jadi jawabannya adalah S. Nah dari itu aja dari aku kembali sama ada, terima kasih. Wah, baru ya mengatasi soal pohonnya, dan ikuti juga aja mungkin dari kita, ngamain-ngamain banyak-banyak, dan moga dari kalian yang udah adil di acara ini, bisa bantuan, dan juga buat kalian sangat, kita tunggu diunjukkan semuanya. Terima kasih. Terima kasih.